Sebuah rumah di Bekasi porak-poranda akibat ledakan tabung gas. Pemilik rumah mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Beginilah kondisi rumah warga di Jalan Raya Patuha, Kota Bekasi, yang porak-poranda akibat ledakan tabung gas pada selasa sore. Selain bagian dalam rumah, atap juga tampak hancur karena ledakan. Kamera ponsel warga pun merekam saat seorang korban yang merupakan penghuni rumah mengalami luka bakar di bagian kaki dan di tangan. Kepolsek Bekasi Selatan yang mendatangi lokasi kejadian mengatakan akibat peristiwa itu, korban luka dilarikan ke RS Sudai, Kota Bekasi untuk mendapatkan perawatan. Kita masih menduga bahwa terjadinya kebocoran gas, yang mana ada beberapa tabung gas 3 kilo, yang diamankan oleh satres krim, yaitu unit krim sus, untuk nanti dilakukan penyelidikan. Untuk ilegal atau tidak kita belum tahu, namun di sini terpampang sebagai agen. Ada di tembok, memang ini material, informasi dari babin kami sudah lama tidak terpakai, namun dia sebagai agen. Pasca kejadian, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan membawa dua barang bukti berupa gas 3 kilogram yang meledak. Diduga kuat penyebab peledakan akibat kebocoran tabung gas. Eri Kustara, Bekasi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.